hai oke aku tadi baru abis ambil duit bro jadi hari ini kita videonya mau bahas kamera sesuai thumbnail sesuai judul Oke kawan jadi hari ini kawan kita mau membahas action cam yang ada di motor eh di helm saya yang saya pakai biasa di video ini jadi posisinya seperti apa nih aku jelasin tapi sebelumnya maaf maaf banget nih aku ngomongnya kalau penyampaiannya kurang jelas ya harap maklum lah ya pokoknya gitu deh karena aku orangnya tidak begitu bagus dalam storytelling loh kok cerita ya pokoknya gitu deh emang 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 pokoknya liatin aja deh oke langsung nih bro jadi posisinya begini kameranya aku taruh di helm posisinya itu begini tuh jadi begini posisinya bro dari sini tuh lihat liatin kan kok aku seperti tidak melihat ya Nah jadi posisinya tuh begini kan jadinya dia pas pas ujungnya itu pas ke depan jadi kalau misalkan nanya kenapa kok agak mencong sedikit ke kanan eh atau ke kiri apa kanan gitu karena kameranya bukan di tengah dia agak ke samping bukan di tengah posisinya jadi wajar kalau misalkan lagi kendaraan agak kalau di kendaraan tuh misalkan agak sini sedikit gitu loh aku pakainya begini kenapa enggak di atas gini ya kenapa posisinya tidak seperti ini nah kayak kebanyakan orang kan posisinya di sini atau di atas sini kalau di sini ini angin dari depan yang bus gitu loh bro jadi aku ngomong enggak enggak begitu jelas karena aku tidak mau pakai mic eksternal eksternal dari GoPro ataupun eksternal dari yang perangkat lain aku enggak pakai jadi aku pakai langsung mic dari GoPro nya tuh dari GoPro sini makanya aku taruh di sini jadi kalau aku ngomong agak 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 kedengeran walaupun kurang jelas kalau pakai mic eksternal lebih jelas sih tapi ya lumayan lah ya kalau pakai di sini jadi kebalik walaupun hasilnya walaupun kameranya kebalik hasilnya enggak kebalik bro emang udah otomatis dari GoPro nya gitu walaupun kebalik kan bisa di edit nih begini ya kalau kenapa juga pertanyaan nggak aku taruh di atas nggak aku taruh di atas takut bro kalau jatuh nggak ketahuan kalau di sini kan ketahuan bro oh iya ini perangkatnya ini perangkatnya ini udah lama loh nggak pernah diganti-ganti udah hampir setahun ini nggak pernah lepas kuat banget sumpah pokoknya emang 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 ngulet bentuknya kalau aku pakai gini nah bentuknya tuh gini Aduh maaf kawan jadi kepotongan gara-gara baterai habis Oke nih kita ulang ya Bro jadi ini kita coba pasang posisi yang kita taruh di atas ya gimana view buat kameranya ini nih kalau di atas itu dia mentok bro mentok nah jadi dia kebawah nggak bisa ngapa-ngapain nih aku pasang ya coba ya enggak enggak bisa bro tuh gitu bentukannya coba ya korekam ya nih kalau bentukannya kameranya di atas tuh dia kebawah mentok bro tuh dia mentok kebawah sini loh jadi nggak bisa kedepan sebenarnya bisa ditambahin dan pakai mounting lagi cuman masuk begini penting lagi bisa cuman suaranya itu ketutup sama ini kaca ngerti kan jadi aku pakainya itu biasa di bawah gimana lepas ya taruh lepas dulu ya nah aku biasa taruhnya di bawah di bawah pun dia mentok bro dia 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 agak mentok enggak enggak lurus ke ngikutin ini cuman bentuk helmnya kan dia agak miring tuh sudut miring itu bagus sudut miringnya itu pas nih ya tuh kalau bermotor begini jadi dia pas tuh cuman agak mencong aja ke sini karena posisi kameranya agak ke sini juga di tengah-tengah GoPro nya kan jadi pas begini nah kebetulan aku kan pakai fungsinya ini linier enggak enggak pakai white jadi enggak terlalu lebar enggak pakai super white juga dan kenapa aku enggak begini yang nggak ngeliatin kayak yang motoplok-motoplok lain kan ngeliatin ini aku biasa memang lebih ngambil ke awan jadi lebih ke atas yang disini paling nongol ininya doang jadi point of view nya tuh begini ya bro nah posisi terakhir ini yang biasa aku pakai sih yang begini Hai jadi posisi terakhirnya itu ada di dada nih aku lihat lagi ya Nah kalau posisi ketiga aku biasanya taruhnya di holder di dada ini biasa aku pakai waktu olahraga guys nih 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 ini aku biasa pakai di waktu olahraga guys tuh nih coba ya aku coba di sini ya dan kalau ini jadi bentuknya tuh statis nggak bisa noleh karena kalau di kepala kan bisa noleh nah bentukannya begini guys tuh jadi bentuknya gini pakai helm nah point of view nya itu begini sang nah dia ini sih enak bisa diturunin bisa dikatasin tuh cuman ya itu bentuknya tuh statis nggak bisa noleh ke sini ke sini nggak bisa jadi bentuknya itu begitu bro kita lihat waktu jalannya kita tes pas jalan tahu saya nah kalau jalan begini suasana suaranya juga begini jadi dia tuh agak jauh suaranya jadi kan di dada nih suaranya coba aku tutup helm ya apa dia mentul suaranya kalau belok aku kan noleh nih nggak kelihatan kan dia nolehnya jadi bentuknya begini kalau yang di dada tuh kalau pas belok nggak bisa lihat nih ada rumah nih di samping aku melihatkan karena tidak ada dia bentuknya statis nih yang bentuk ketiga gitu Oke apa lanjut begini aja ya janganlah kita kembali ke posisi semula yang posisi kedua tadi itu yang biasa kepake nah ini posisi kamera yang pertama nih begini apa yang mau dilihat masa pun nongkak begini nah nongkak nih dongak nih kepala nah kalau begini normal cuman kayak gini suaranya juga jadinya aneh gitu loh bro coba kita kembalikan ke posisi yang seperti biasa nah ini posisi biasa aku pakai yang seperti ini jadi kalau mau melihatkan batok kepala motor biar kelihatan ada motornya di view aku ya agak nunduk begini cuman aku agak kurang nyaman aku biasa pakai begini karena juga aku sering ngambil pilihan di atas ngambil piawan biasanya kalau gopro itu warnanya birunya keren tapi sekarang lagi banyak awan sih ya jadi seperti ini Oke kawan posisi kameranya Terima kasih ya sudah menonton simpel aja sih videonya kita bahas posisi kamera aja dan ketemu lagi di video selanjutnya kita ngabuk ride part 3 hari Jumat oke eh part 2 sebenarnya Jumat ketiga cuman uploadnya ah nggak tahu dah lupa pokoknya gitu dah terima kasih sudah menonton hebat selalu peace dadah bye bye mantap guys ini aku coba di atas ya tapi aku pegang aja ngeliat bentuknya aja gimana nih kalau bentuknya di atas nih suaranya kedengeran nggak ya jelas ini kayak banyak motovlog-motovlog orang-orang begini sang sang udah belok lagi kalau di atas begini kira-kira bagus begini apa cuman aku takut sih begini takut jatuh nggak kerasa oke mantap abone ol 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 Terima kasih.